woy bun, kok sekarang banyak banget yang pakai aplikasi FKM dan katanya sih ada versi terbaru. makanya dari penasaran, langsung saja kita gas bun. cek 1x3x1x3, oke bun balik lagi sama saya bang ojan, jadi di video sekarang saya ingin membahas aplikasi FKM, katanya ada versi terbaru. terus ada juga yang bilang, bang di versi terbaru itu sudah ada fitur yang terbaru juga, ya tidak tahu sih kalau misalkan tidak kita cek, mingan langsung saja kita cek. untuk link disini bang ojan menggunakan link original dari google playstore, karena kalian sudah pada tahu aplikasi ini berbayar. kalau misalkan bang ojan search secara gratis dan versi mood nya, nanti youtube bang ojan malah kena strike. dan kalau misalkan kalian ingin yang gratis, kalian masuk dulu ke aplikasi chrome. kemudian di bagian pencarian, kalian tulis aja Franco Kernel Manager. nah disini bakalan tersedia link-link gratis yang bisa kalian download, dari mulai link pertama, terus link kedua, terus link ketiga. pokoknya yang versi terbaru itu adalah versi 6.1.13, oke langsung saja kita lanjut, karena disini bak ojan sudah punya aplikasi nya, dan langsung saja kita pasang. ini kan bentuknya aplikasi, jadi kita cukup memasang seperti biasa, jadi tidak perlu yang namanya module magisk, karena ini bukan module magisk. oke disini versi 6.1.13, jadi langsung saja kita pasang. oke kalau misalkan aplikasi nya sudah terpasang, langsung saja kita buka aplikasi nya, dan jangan lupa diizinkan akses super user nya. nah kalau misalkan akses super user ditolak, kalian bisa aktifkan secara manual di dalam aplikasi magisk manager. dan untuk versi terbaru, seperti ini. nah untuk fitur dari aplikasi Franco Kernel Manager yang versi terbaru, yang pertama adalah flusher, yang kedua adalah kernel backup, yang ketiga adalah cpu dan gpu. yang keempatnya adalah kernel setting, kelima display, per aplikasi profil, script manager, baterai live tips, dan build prop editor. itu masih sama saja seperti yang versi lama. jadi begini jom, kalau misalkan ada aplikasi kernel tweaking itu update, itu tidak akan ada yang ditambahkan. seperti tweak baru atau script baru, itu biasanya jarang ditambahkan. kecuali kalau misalkan aplikasi nya ini punya mode. sedangkan untuk Franco Kernel Manager, X Kernel Manager, dan Kernel Auditor, itu tidak punya mode. karena dia setting secara manual. nah di setiap update terbaru, itu hanya memperbaiki bug saja. kadangkan di beberapa device itu ada yang force close, ada yang tiba-tiba tertutup sendiri. pas lagi setting, ada yang tidak bisa dibuka, dan masih banyak lagi. nah makanya ada perbaikan. nah beda lagi sama aplikasi katwick. ataupun aplikasi-aplikasi yang di dalamnya itu ada mode. jadi di setiap update itu biasanya ditambahkan tweak baru. nah sebelum saya lanjut ke cara setting nya, saya akan memberikan tips. aplikasi perancok Kernel Manager, Kernel Auditor, dan sejenisnya. itu dikenal sebagai aplikasi overclocking. nah di zaman sekarang itu aplikasi-aplikasi seperti ini itu tidak begitu rekomendasi. kenapa? soalnya kalian sudah pada tahu. device-device zaman sekarang itu, jarang banget custom kernel nya. sedangkan untuk aplikasi ini mengandalkan custom kernel. semua fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini mengandalkan custom kernel. meskipun kalian sudah menggunakan custom rom dan custom kernel. tapi kalian sudah pada tahu. kernel-kernel zaman sekarang itu rata-rata berjalan di kernel S. dan meskipun sudah kalian setting, itu ngaruhnya hanya sedikit banget. nah menurut bang ocan, di zaman sekarang itu lebih bagus aplikasi-aplikasi kernel tweaking. yang di dalamnya itu ada mode nya. oke untuk tips yang kedua nya. di zaman sekarang itu android sudah versi terbaru kan. dari mulai android 10. terus android 11. bahkan sekarang sudah rilis android 12. nah kalau misalkan kalian menggunakan aplikasi franco kernel manager. ataupun yang sejenisnya. dan disaat kalian setting. sudah pas. sudah nyaman. sudah di save. dan disaat di restart. kalian masuk lagi ke franco kernel manager. itu bakalan di reset. bakalan balik lagi ke setelan bawaan. kenapa? soalnya android 11 dan android 12 itu sistem nya tidak bisa dimodifikasi. jadi untuk aplikasi-aplikasi kernel tweaking. yang jenisnya itu manual setting. itu lebih cocok lagi. kalau misalkan kalian menggunakan custom kernel. dan di dalam custom kernel nya itu fiturnya banyak banget. dan ditambah lagi kalian harus menggunakan custom rom. ya bisa saja kalian menggunakan stock rom. tapi hasilnya lebih bagus kalian menggunakan custom rom. dibanding stock rom. dan apalagi kalau misalkan kalian menggunakan stock rom. ditambah lagi kalian menggunakan stock kernel. terus kalian pakai aplikasi franco kernel manager. dan dipakai buat main game. wah itu sangat rekomendasi banget. mendingan kalian setting secara manual. pakai tweak ataupun pakai module magisk. tapi balik lagi ke selera masing-masing. kadang ada yang nyaman pakai aplikasi ini. ada yang tidak. nah disini kan bang ojan cuma kasih tips saja. oke sekarang langsung saja kita setting. nah settingan disini ada 2 jam. yaitu settingan manual lewat fitur-fitur seperti ini. ataupun per aplikasi. nah minusnya kalau misalkan kalian setting manual lewat fitur-fitur yang model seperti ini. disaat kalian tidak main game. terus disaat hp nya tidak dipakai. itu tetap boros. jadi tidak ada baterai-baterai nya. nah sedangkan untuk per aplikasi. tapi itu fiturnya sedikit. jadi lebih banyak fitur yang ada di manual setting. dibanding per aplikasi. jadi tentuin saja. kalian ingin setting secara manual. lewat setiap fitur seperti ini. ataupun kalian bisa setting per aplikasi lewat fitur ini. kalau misalkan bang ojan sendiri. biasanya bang ojan setting per aplikasi. dan untuk settingan-settingan seperti ini. jarang sekali bang ojan setting. dan bang ojan tidak menggunakan modul meja siapapun. soalnya kalau misalkan kalian menggunakan aplikasi fransio care manager. kalian tidak butuh modul. tidak butuh tweak. soalnya semua ada disini. oke sekarang langsung saja kita setting. kalian bisa ikuti sesuai yang ada di video. atau bisa ikuti settingan bang ojan. ini bisa support untuk semua android. bisa support untuk semua tipe brand. bisa support juga untuk semua game. jadi saya tidak mencari dulu. oke. tanpa berlama-lama. mendingan langsung saja kita setting. pertama kita klik saja. garis tiga yang ada di sebelah kanan. kemudian kita klik per aplikasi profil. kalian bisa sama sesuai yang ada di video. atau kalian bisa sama settingan seperti settingan bang ojan. settingan ini support untuk game pubg. game free fire. game ml. game offline. game online. ini juga sudah support untuk semua device. termasuk semua perbedaan juga. dari mulai Redmi Note 5, Redmi Note 6, 7, 8, 9, sampai ke 100. tapi perbedaan nya dari clock speed saja. oke langsung saja kita gas. ganti. game screen. game online. Terima kasih telah menonton 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 Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton